Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bikin cemilan Ini rola de daun singkong ya teman-teman Cara bikinnya sangat gampang Ini juga cocok dijadikan ide jualan Rasanya enak banget Bikinnya juga mudah Bahannya cukup ekonomis Nah buat cara bikinnya ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman Dan terlebih dahulu Boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe Like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih banyak Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya Pertama kita didihkan air secukupnya Lalu tambahkan 1.4 sendok teh baking soda Lalu kita campur Kalau dirasa airnya udah panas dan mendidih Masukkan daun singkong Disini saya gunakan 1 ikat daun singkong ya Yang udah dicuci bersih Lalu kita campur seperti ini Atau kita aduk Fungsi soda kue disini Biar daun singkongnya itu masih terlihat hijau ya Dan biar cepat empuk ya teman-teman Kalau gak suka boleh di skip penambahan soda kuenya Ini akan kita masak selama 3-5 menitan ya Setelah 5 menitan Ini daun singkongnya itu udah mateng Dan langsung aja kita tiriskan dan kita peras airnya Lalu kita potong-potong tipis seperti ini Kalau udah sisihkan Selanjutnya siapkan tahu Disini saya gunakan 5 buah Lalu kita haluskan menggunakan garpu Lalu tambahkan setengah sampai 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh merica bumbu Setengah sendok teh ketumbar Lalu kita campur rata Nah disini saya tambahkan juga 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan Lalu campur rata lagi Dan tambahkan juga Satu tangkai daun bawang Satu butir telur Lalu kita campur lagi Lanjut kita tambahkan Irisan daun singkong yang udah kita siapkan tadi Lanjut kita campur Disini saya gunakan tangan aja ya Biar gampang aduknya Kalau dirasa udah tercampur rata Sekarang kita tinggal bulatkan Jadi untuk ukuran Sesuaikan selera aja ya Atau kebutuhan Lakukan sampai selesai ya teman-teman Nah kurang lebih seperti ini ya Bentuknya Sekarang kita akan siapkan untuk kulitnya Siapkan 6 sendok makan tepung terigu Dan 2 sendok makan tepung tapioca 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan Setengah sendok teh kutumbar bubuk Setengah sendok teh kunyit bubuk Setengah sendok teh kaldu Setengah sampai 1 sendok teh garam Sesuaikan selera Dan secukupnya air Nah untuk airnya Jangan terlalu encer ya teman-teman Jadi cukup sampai kental aja Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman Bisa lihat di video Lalu tambahkan irisan daun bawang secukupnya Nah ini udah jadi Sekarang siap untuk kita celupkan Nah panaskan minyak Lalu akan kita goreng Nah ini udah saya coba kan juga ya Lalu langsung aja kita goreng seperti ini Saat menggoreng Kita gunakan api sedang aja Biar matangnya merata Nah kalau bagian bawahnya udah mateng Langsung aja kita balik Hasilnya cakep ya teman-teman Warnanya pun juga bagus Ini rasanya beneran enak banget Cocok dijadikan lauk makan nasi Atau untuk cemilan aja ya Nah ini udah kuning keemasan juga Ini udah mateng Langsung aja kita angkat Dan kita tiriskan Nah ini dia Rolade daun singkong kita udah jadi Hasilnya cakep banget Juga bisa dijadikan ide jualan ya Nah bisa dikemas seperti ini Ditambahkan dengan saus cocolan Nah ini akan saya lihat Gimana hasilnya Ini gak saya cobain langsung ya teman-teman Soalnya saya lagi puasa Nah hasilnya cakep Kita lihat Gimana hasil dalamnya Ini tuh roladenya Beneran enak banget ya teman-teman Cocok untuk teman lauk nasi Atau cemilan Dicocol dengan saus gitu Bikinnya sangat gampang Dan bahannya ekonomis banget Teman-teman wajib Cobain ini di rumah ya Nah sekian dulu video dari saya Teman-teman Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan Teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh